Hai ini kita mau mancing ikan ya Oh nunjuk ya ya kerenyen tali ramut nak yang usip ngerekma preh lah aduh bijong waya aduh umus besti nama gantih lah ngurek lauk Oh jadikan ada kayanya sama ke ini timah saya keluarin nah hansinya nomor CJ2 ya carbon buka saja kita pakai dua kail ukuran nomor dua ya langsung kita masukin saja ya ya cari lubang set ukur sesuai ya bebas keinginan masing-masing ini pendek panjang kita ikat ya ini udahlah secukupnya nah ujungnya masukin ini tarik udah beres guys ini kita potong nah jadi ya satu lagi set nah itu tebi salin foto eh sunting-sunting pulang perilang tidak ini umpanya pakai sasing harus panjang sebelah ya nah ini pakai sasing panjang sebelah set set sekian lagi ya tadi tarik tarik udah jangan seter jam udah beres seperti ini ya masuk kita pasang kepancingan guys pakai timah masukin dulu harusnya kan ini pakai enteng-enteng karena nggak ada ya enteng-enteng yang biasanya set masukin ikatlah di sini nah ini kuir-kuir terus bebas masukin ke sini lalu tarik udah mau kencangkan udah jadi kita sudah sampai di area spot pemancingan ya guys ya kurang lebih tinggal beberapa meter lagi tempatnya disitu ya guys kehalang itu terhalang oleh tangka kelapa kita menemukan aligator ya guys biawak guys burung puyuh burung kecut dimakan biawak kali ini kita sudah sampai di spot yang kita tunggu ya guys yuk langsung saja ya sekalian kita akan ini bagian upan nah upana pakai petik ya apa itu petik kopet saat detik harum harumnya ternyata ini kurang galau guys ini kayak S&M ya sudah sudah sorry nah ayo saya sedangkan coba aja dulu enggak makanya di bawahnya kalau batin hidungnya hidungnya ada itu ini jangan lakukan ya masih bisa 5,5 nah tetesnya cip kita ucek ucek tadi ada ikan ya disitu tuh nanghu jadi kita akan memasang umpan jadi kali ini kita akan mencoba umpan baru guys terasi ya guys nih terasi kalau di daerah kalian pasti beda namanya guys stress ini bukan sembarang umpan guys tapi ini jadi kita akan guys Hai nih kita coba aja makannya enak deh mantap enggak gitu akhirnya itu airnya surut waduh benar-benar ini tuh bendungannya walaupun belum tidak tahu gue kiri yang lubang kita langsung pakai umpannya eh kabulit yoi nah langsung bulat-bulat bulat-bulat udah itu langsung satu lagi pertama kita umpannya harus besar ya biar mancing kalau biar ikannya tertarik mengumpul udah dah langsung kita alungkin weh lah Hai bismillahirrahmanirrahim babon guys hahaha jadi pendapatan kali ini kita mendapatkan 31 ekor ya guys dari sungai ini kali ini karena ikannya banyak yang keluar dari balong ya ya cumpahnya habis guys dikarenakan hari sudah sore oke ikan cuma dapat sedih juga maka kita akan balik-balik pulang saja sekian konten kali ini dilanjut konten-konten berikutnya kita akan balik-balik 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 kita akan balik-balik